Pejabat membuat komitmen proyek jembatan Kutai Kartanegara Budi Harsono mengatakan, perikatan bentang tengah utama pelengkung jembatan merupakan pekerjaan sulit yang dikerjakan oleh pihak kontraktor. Saat ini, pembangunan ulang jembatan Kartanegara menisahkan 8% atau tinggal dari sisi hilir kota Tenggaro. Di dalam mungkin faktor, menyusahkan suhu lah, dalam arti termasuk ya Alhamdulillah kerjasama yang baik, dalam arti dari stakeholder, pemukam Kukar, BISU, PSOP, termasuk dari Polres Kukar, yang polisi air, bisa membantu kemarin waktu nyambung yang bawah itu sempat ditutup kurang lebih 1 jam setengah lah, jadi tidak ditutup total, jadi supaya tidak mengganggu ini yang keren untuk tidak goyang untuk gelombang itu. Alhamdulillah berikan kerjasama itu sehingga bisa... Pejabat membuat komitmen proyek jembatan Kutai Kartanegara Budi Harsono menargetkan, perakitan bentang tengah pelengkung jembatan yang dilakukan oleh pihak kontraktor akan rampung pada 18 Juni 2015 ini. Beban pada bentang utama, main span, terdiri dari berat rangka 2.200 ton. Juga beton dan trotoar, 1.522 ton. Untuk kabel hanger sendiri, seberat 270 ton. Pada pembangunan ulang jembatan yang runtuh pada tahun 2011 lalu ini, total hanger pada bentang utama dengan kabel hanger sebanyak 54 buah sanggup menahan beban 14.580 ton. Sedangkan pada sisi keamanan, jembatan Kutai Kartanegara ini mampu menahan 3.918 ton dari yang ditargetkan. Dari Kutai Kartanegara, Verus Dabadi memberitakan... Dari Kutai Kartanegara, Verus Dabadi,